Buat kamu disini yang jualan kuih lapis nih, khususnya pada saat video ini dibuat, ini kan mau-mauan ramadhan ya Dan kamu bertanya-tanya gitu, gimana sih mas caranya bikin judul copywriting nih khususnya saya yang mau jualan kuih lapis Nah, di video kali ini kita akan membahas inspirasi judul copywriting untuk kuih lapis Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Dres dari Upgraded.id Dan video kali ini kita akan bahas teman-teman inspirasi judul copywriting untuk jualan kuih lapis ya Saya gak tau kalau video ini bakalan bermanfaat buat teman-teman atau enggak Karena momennya itu kan momen ramadhan ya Kalau misalkan teman-teman ada nanti tambah lain, nanti kita bisa diskusi kalau komen ya Tapi back to the topic teman-teman, di video ini saya langsung share aja ya layar laptop saya agar kesannya itu gak masih-masih terlalu lama ya Nah, seperti biasa teman-teman, disini saya kasih dua rekomendasi teman-teman, dua contoh ya, dua contoh iklan ya Yang saya gak tau ini punya siapa teman-teman, tapi muncul aja pas di, waktu saya cek teman-teman ya, di ad library Yang mana kalau teman-teman lihat teman-teman, ini ada dua teman-teman, dua brand ya, Indonesian Taste sama Legita Cakes Sebenarnya kalau saya lihat teman-teman dari segi copywritingnya cukup oke teman-teman Yang mana kalau teman-teman lihat, satu hal penting kalau kita menulis judul copywriting untuk produk F&B adalah pemilihan katanya Atau kata-kata yang bisa memicu panca indera kita Biasanya dikenal dengan namanya sensory word Nah, jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini kan ada banyak nih sensory word Yang pertama adalah kue yang sangat lembut Nah, lembut itu kan kata-kata yang bisa memicu panca indera ini ya, apa perapa ya, atau kulit kan Jadi kue yang sangat lembut dengan aroma Nah, aroma ini adalah kata-kata yang bisa memicu indera penjuman atau hidung Pistuman yang wangi Nah, ini menurut saya udah cukup, ini oke banget ya Karena kalau misalkan teman-teman bilang di sini kayak kue yang sangat enak dengan aroma yang nikmat Nah, aroma yang nikmat itu kayak gimana? Orang kan gak kebayang Terus, enak, enak itu kayak gimana? Orang kan gak kebayang Sehingga membuat orang itu ya enggang untuk tertarik teman-teman Karena gak bisa membayangkan Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin copywriting teman-teman Khususnya untuk industri F&B atau kue lapis Lebih spesifik teman-teman bisa tambahkan sensory word Misalkan kayak sangat lembut ini boleh Aroma butter wisman yang wangi juga boleh Atau aroma wisman yang curry misalkan itu juga boleh Jadi teman-teman nanti bisa Tentu sesuaikan juga ya dengan kue lapis teman-teman itu seperti apa Terus di sini mungkin kita bisa jadikan kalimat aktif ya Jadi daripada semua bahan yang dipergunakan kita bisa ganti Semua bahan yang kami gunakan adalah Kami gunakan Adalah pilihan Mungkin di sini ada yang ini sih kurang efektif ya Coba saya terus bilang Semua bahan yang kami gunakan adalah Misalkan bahan pilihan Bahan pilihan Untuk menghasilkan rasa yang tak terlupakan Itu oke Ya, dapatkan sekarang Daripada kita pakai dapat sekarang Bisa di ini sih Kalau ada promo apa gitu ya Dapatkan harga promo sekarang Itu juga boleh ya Atau klik link bisa lebih spesifik ya Klik link di bawah Dan dapatkan harga promo sekarang Ini bisa juga seperti ini ya Atau kita makan emoticon juga boleh ya Kalau saya seperti ini Oke Terus ini juga sama ya Ini kan men-trigger ya Atau memicu sensory word juga Beraroma gas Atau beraroma kuri juga bisa ya Hingga nasar dan kue kuring Teksturnya renyah Nah ini kan juga sensory word nih Yang memicu ini kan apa Indra ini apa Pendengarannya renyah Oke, tak tertahankan Kue legita cakes adalah sensasi sejati Untuk selera Anda dan orang-orang tercinta Oke Nah mungkin beberapa poin teman-teman Yang saya ingin tambahkan adalah Manisnya pas gitu kan Atau gak terlalu manis Atau perfectly sweet Itu juga boleh Karena biasanya teman-teman Yang saya temukan ya Biasanya orang-orang kalau Mau makan kue Kue lapis Lapis legit lah misalkan Itu kan Mungkin banyak orang berpikir kayak Oh pengen sih Tapi ini kayaknya manis banget deh Nah jadi poin itu bisa dikomunikasikan Ya Kalau misalkan tentu Dari brief teman-teman juga relevan ya Jadi harus disesuaikan kembali Oke Nah sebenarnya ya teman-teman Kalau teman-teman lihat Ini kan pemilihan judulnya Apa Kalau ini gak ada judulnya ya Ini gak ada hooknya nih Ini belum ada hooknya Kalau ini ya hooknya Hanya jadi informasi kayak gini aja Ya Tapi sebenarnya Untuk pemilihan hook teman-teman Khususnya untuk kue lapis Itu sebenarnya ada banyak Dan teman-teman bisa kreasikan Nah di video ini Saya coba kasih 3 referensi ya Atau 3 inspirasi judul Yang teman-teman bisa coba Judul yang pertama tentunya benefit headline Teman-teman Satunya adalah judul yang Menurut saya sangat cocok Untuk produk FNB Atau produk yang Apa Seputar produk makanan dan minuman ya Contohnya kayak gini Kalau misalkan kita ingin ambil momen Atau ambil angle ramadhan Ya Contohnya kayak gini Hangatkan momen ramadhan Bareng keluarga bersama Kue lapis X Contohnya seperti ini Karena kan biasanya ramadhan kan Orang kumpul-kumpul Ya Atau Buat momen ramadhanmu Lebih menyenangkan Dan mengesankan Dengan kue lapis X Nah contohnya bisa seperti ini juga Jadi kembali lagi Ke poin yang mau teman-teman Komunikasikan Cuman kalau saya disini Apa Asumsikan Kalau target pasar kita adalah Keluarga Family Tentunya poin-poin Seperti kayak Apa Menghangatkan momen ramadhan Buat teman-teman Ramadhannya lebih menyenangkan Bersama keluarga Tentunya Itu adalah poin yang Menurut saya sih kena banget ya Ke target pasar ya Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan kembali Atau yang kedua Kalau misalkan teman-teman Selain menggunakan kalimat Pernyataan Teman-teman bisa menggunakan kalimat Pertanyaan Yang biasanya pertanyaannya Tentunya juga Releven nih Dengan apa yang dialami target pasar Contohnya Misalkan Ingin book berbareng keluarga Tapi bingung bawain apa Nah ini Kalau saya lihat Kayaknya Beberapa orang punya masalah yang sama ya Kayak Aduh bawain apa nih Kalau bawain martabak Gak gorengan lagi Terus mungkin bawain apa nih Kalau bawain kurma Mungkin Banyak orang yang Gak suka mungkin ya Yaudah saya bawain yang general aja Yang bisa dikonsumsi Sekalaus usia Misalkan Kue lapis Gitu ya Ini juga sama ya Cari kue untuk memenamatan Yang cocok dikonsumsi segala usia Ya Ini juga bisa Jadi kan Ya kalau menurut saya ya Dari sepengamatan saya Teman-teman Kayak kue lapis itu Bisa masuk sih Segala usia Ya Apalagi yang misalkan Manisnya pas Yang lebih teksturnya enak Lembut Nah itu bisa Dan general lah Bisa diterima Oke Jadi Itu angle-angle Yang menurut saya Nanti kita bisa mainkan Ya dari segi Copywriting judulnya Oke Dan yang ketiga Selektif teman-teman Nah selektif disini Adalah judul Yang menargetkan market tertentu Jadi kalau misalkan Teman-teman disini Kue lapisnya Kayak misalkan Kue lapisnya itu Hanya bisa di Apa dikirim Sekitar Jakarta Nah kamu bisa pakai nih Buat warga Jakarta Yang mau buber di rumah aja Ya Atau yang mau buber Bareng keluarga Di rumah aja Itu juga boleh Khusus kamu yang mau Merayakan momen Ramadan Bareng keluarga Nah ini juga bisa Jadi Produk-produk yang seperti ini Itu Target pasarnya Biasanya ke family Teman-teman Jadi dari sana Teman-teman nanti bisa tambahkan Atau teman-teman bisa mainkan nih Angle-angle family Ya kayak misalkan Bingung bawain apa Buat keluarga Bingung buber apa Terus pengen Apa Bawain kue yang cocok Dikonsumsi segala usia Itu juga bisa Jadi angle-angle yang seperti itu Yang teman-teman nanti bisa coba Dan mainkan Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu buat teman-teman Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Tulis aja di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital aloki Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video yang lain